musik 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 wawancara dong dikit wuuuh dikit aja kak mengemenin bilar main bola ya nah main lejaran LST udah makin ini makin intens nih kak LST 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 Gimana sih? ada emang diajak sama bang putra jadi istri bang putra kan temen temen kita jadi gue sempet lagi bisa main bola karena ada waktu ligur kebetulan jadwalnya cocok ya gimana ya ya mungkin itu saya tangkapnya cana-canaan aja sih dan ya kalo dia bilang salah viral saya juga sebenernya gak naik viral ini di luar ekspetasi saya karena saat itu saya yang dikasih bunga sama Dinda saya gak dateng ke nikahan saya gak dateng ke nikahan Dinda kamera gak nyat nge-vlog yaudah ngalir aja gitu dan itu semua rezeki dari Allah saya viral saya dianggep orang sad boy padahal saya udah bilang saya gak pernah bilang saya mantan Dinda tapi orang-orang lain yang menggiring bahwa saya itu mantan Dinda nah jadi kayak saya ngeliat kayak wah Pansos ngaku-ngaku mantan Dinda kasih tau saya dimana ada media atau podcast yang saya sendiri bilang Dinda teman saya itu gak pernah udah amat lah gimana? gak menanggapi atau start tema sih? biarin aja saya sih pribadi yang yaudah sih ketika ada orang yang kayak yang saya memanfaatkan atau ibaratnya ingin mencari ketenangan dengan pemakaian nama saya sejauh ini sih yaudah ketika saya orang kan netizen juga pintar orang masyarakat awam juga pintar udah bisa menilai mana yang baik mana yang bener dan saya gak perlu keluar-keluar harus membenarkan diri saya orang lain juga cukup tau siapa yang bener siapa yang salah yaudahlah tapi lu juga dan juga kan saya gak cukup orang lah yang menilai saya sendiri yaudah saya nyantai aja saya lebih baik fokus sama diri saya sendiri saya fokus buat berkarya buat bersikap dengan baik dia pernah orang banyak berkarya seminggu yaudah terserah orang mau menilai saya jelek terserah orang mau memanfaatkan saya pengen naik dengan menjatuhkan nama saya juga yaudahlah ada perubahan sama sekali kalau nongkrong tetep nongkrong kalau makan ya kayak misalkan ada orang juga kan yang udah terkenal gak mau makan pinggiran malah setiap hari kita makan pinggiran makin ramah malah agamanya makin bagus dia sholatnya tambah rajin alhamdulillah sekarang apa karena yang deket sama dede alhamdulillah mungkin ya sama dede kan jadi aura-aura kebaikannya mengincul alhamdulillah jadi sekian sama dede jadi lebih baik agamanya lebih baik lebih rajin sholat oh kalau pacaran belum sih gue belum tahu ya karena gak ada berita ofisial kalau dia ada pacaran atau enggak sejauh ini sih gue lihat sih hubungannya so far sih bagus ya sering ketemu kan semoga aja yang terbaik buat mereka kalau aku sih tergantung orang yang menanggapi ya karena kan kata anjay itu kan udah ada dari aku SMP bahkan udah di lagunya kenapa sekarang baru di unkit-ungkit ya gitu tergantung orangnya kayak mas kalau menanggap kasar ya kasar kalau kayak orang ngomongnya santai ya santai gitu tergantung orangnya aja gitu menanggapinya kalau anjib asyikin aja say kayak gitu anjib asyikin aja bro kayak gitu kayak gitu lebih enjoy gitu kayak lo lah kayak nongkrong eh gitu bro lebih asyik aja lebih gaul lah zaman sekarang kan anak-anak milenials ya mas udah kata-katanya lebih kayak gimana kalau itu orang yang tidak kaya dengan kasih sayang orang tua tidak kaya dia tidak kaya dia miskin dengan itu karena waktu aku dengan dia aku hidup di ruko itu pun aku tidak bisa memberikan yang seperti mungkin dia mau aku waktu itu berjuang bagaimana aku bisa tetap menghidupi mereka dengan baik tapi masalah kasih sayang aku hanya bisa memberikan perhatian-perhatian yang mungkin tidak seperti yang dia mau sebetulnya makanya aku melihat perjalanan Atta dengan Orel hari ini aku melihat Orel cukup cukup apa ya mengertiin Atta terus Atta cukup memberikan pengaruh yang cukup cukup positif support yang luar biasa terhadap karir Orel juga aku melihat ya kalau memang ini kehendak yang ilahi ya kita sebagai orang tua tidak bisa mengapain kalau kita gentleman kalau kita kenal sama cewek kita pasti ketemu sama orang tuanya dong ya itu yang aku lakuin ya ketika kita benar sama orang ya aku temuin orang tuanya berarti maknanya aku serius guys ya karena kita belum bisa merencanakan apa-apa di saat pandemi gini jadi Orel sampai hari ini aku bilang masih dalam taraf yang memang itu adalah privasi antara Orel dengan Ibunya selayanya akan terjadi kalau memang semuanya akan berjalan sesuai apa ya sesuai dengan keinginannya itu harus berjalan sedemikian rupa supaya perjalanan Orel nanti apa ya Orel bisa mendapatkan semua ya lancar dengan baik berkah didoakan oleh Ibunya sendiri didoakan dijaga dengan baik oleh Asanti ya kita lah yang sekarang bareng sama Orel dia bisa baik dengan keluarganya ibunya dengan baik ya dengan suaminya Asanti dengan adik-adiknya disitu harapannya nanti begitulah tapi biarkan itu proses berjalan alami dengan baik kalau kalau yang mau menjatuhkan ya ya namanya orang kan pasti ada yang suka ada yang enggak ya pokoknya sekarang aku sih gak mau dengerin ya jadi aku punya dua tangan buat tukuping aja gak mau denger aku selalu berdoa yang terbaik yang penting kita hanya usaha berdoa dan doa dari netizen itu juga yang mungkin bisa membuat salah satu yang akan membuat menjadi lebih apa yang kita ingin itu bisa lancar gitu mohon maaf saya kan jarang lihat televisi ya gitu ya eh jadi belum tahu kondisi seperti itu saya mah masih berperasangka bayi intinya mendoakan anak saya Nadia juga supaya jadi keluarga Syakinah mawadah warahmah gitu ya malah segera diberikan keturunan putera putri yang soleh-soleha dan tetap melaksanakan komitmennya yaitu menyelesaikan kuliah gitu ya ya soalnya mohon maaf ya karena Nadia itu diantara anak-anak kami dan di lembaga kami itu tidak membolehkan untuk punya pacar dulu sebelum selesai melaksanakan pendidikan kalau yang udah selesai ada yang S1 ada yang D3 disini itu dipersilahkan gitu ya kalau selama tinggal di asrama mohon maaf jangan dulu berpacaran gitu ya nah intinya seperti itu dan itu mah ummi mah ini aja kelakar ke anaknya gitu karena anaknya sudah dewasa dan kelihatan mohon maaf kalau orang Sunda mah tidak beger gitu anak itu gitu gak kelihatan ini gitu ke ini ada ini ke ini awalnya juga ke Aik itu gak ada ini gitu ya karena mungkin anaknya ya masih polos seperti itu gak ada ini tetapi setelah diikat dengan akadikah ya akhirnya ya Alhamdulillah katanya sudah ada eh bukan sudah ada lagi sudah ada ada rasa cinta sayang seperti itu awal-awalnya mungkin dia juga masih ini ya dan saya juga awalnya jangan dulu kamu menerima istihara dulu minta kepada Allah gitu ya apakah ini betul-betul suami yang terbaik untuk menandu ya jangan kata orang sudah mau burukusuh lah ya buruk-buruk kita jangan karena ini apalagi ini ini kan beda dunia kamu di pantiasuhan dengan dunia selebritis lah saya perhatikan gitu ya waktu itu sudah di ini dikasih apa dikasih becangan lah dikasih bekal bisa ilmu bahwa yang rumah tangga ini tidak semudah atau tidak sena yang dibayangkan gitu ya pasti ada terjalnya jalan terjalnya naiknya turunnya gitu ya tidak ini jadi udah di udah di dikasihnya dikasih bejangan gitu ya jadi ya dan insya Allah dia pun suratannya udah siapa ya apalagi mungkin dengan menikah mohon maaf dengan selebritis ya pasti yang senang tiasa ada gosip ada apa dan itu ya seperti itu jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya